Assalamualaikum, halo semuanya Kalau hari sedang panas-panasnya, paling enak menunggu es dingin kan? Es betul yang kita masukkan ke gelas transparan tanpa warna Dan ini adalah wujud padat dari air Salju juga wujud padat dari air Tapi warnanya putih, kenapa bisa berbeda ya? Yuk kita bahas di... Alami duniaku, yuk! Air berwujud padat jika berada pada suhu di bawah 0 derajat celcius Wujud padatnya bisa berbentuk es ataupun salju Perbedaannya terjadi pada bagaimana proses membentukkan keduanya Untuk bisa memahami perbedaan warna antara es dan salju Pertama-tama kita harus memahami sifat cahaya dan bagaimana mata kita menerimanya Matahari memancarkan gelombang elektromagnetik Yang terdiri dari banyak frekuensi yang berbeda Termasuk di antaranya cahaya tampak Cahaya tampak adalah energi berupa gelombang elektromagnetik Asat mata dengan panjang gelombang 380 hingga 760 nanometer Cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat Karena itu cahaya dapat melintasi ruang hampa Tapi cahaya juga memiliki rupa sebagai kompok partikel yang dinamakan dengan foton Karena itu cahaya disebut memiliki sifat dualisme gelombang partikel Sebagai gelombang dan partikel, cahaya memiliki beberapa sifat Yaitu mampu menembus benda bening, dapat dipantulkan, menambat lurus, dan dibiaskan dan dimeraikan Mata kita sebagai indera penglihatan menangkap cahaya yang dipantulkan dari benda Benda bening atau transparan dapat ditembus oleh cahaya Sehingga kita mampu melihat dan membentuk benda tersebut Karena cahaya teruskan dan tidak dipantulkan Es adalah air yang membeku Biasanya terbentuk pada atau di bawah suhu 0 derajat celcius Untuk mengetahui kenapa es itu bening Kita lihat kembali dulu ke bentuk cairnya yaitu air Air tidak hanya memantulkan cahaya Tapi juga membiaskannya Hal ini bisa dilihat Kalau kita memasukkan pensel ke dalam gelas berisi air Maka pensel tersebut tampak patah Es juga mengalami Hal yang sama dengan air Tapi kalau kita lihat hanya punya satu balok es Pemantulan dan biasan cahayanya tidak terlalu banyak Sehingga kita lihat hanya cahaya yang melewati es Hal inilah yang membuat es terlihat bening Kalau kamu menemukan es yang tidak seluanya bening Alias ada bagian putihnya Itu menandakan bahwa airnya tidak murni Karena ada campuran kontaminasi di dalamnya Salju membutuhkan kondisi khusus untuk bisa terbentuk Di awan bagian atasnya sangat dingin Droplet air akan membeku pembentuk kristal es Salju terbentuk saat kristal-kristal es menyatu Berbentuk kepingan salju Satu kepingan salju telah terdiri dari 100 kristal es Salju hanya dapat sampai ke permukaan bumi Jika sepanjang perjalanan jatuhnya Mudara tetap berada di bawah titik peku Salju yang ada di permukaan bumi Merupakan tumbukan dari kristal-kristal es individu Bentukan kristal salju adalah simetri segi 6 Sehingga tiap kristal memiliki banyak sisi muka Ketika cahaya mengenai salju Di bagian dipantulkan ke mata kita Namun sebagian besar sinar akan menembus atau dimilakan Struktur salju yang kompleks membuat sinar yang masuk Maka akan dipantulkan mulak-melik di antara sisi-sisi di dalam kristal Kombinasi antara pantulan dan pembiasaan cahaya Inilah yang diterima mata kita Karena gabungan semua warna cahaya Maka warna putih lah yang dilihat oleh mata kita Selain membuat es Kita juga bisa membuat salju loh Kalau untuk membuat es Kan tinggal memasukkan air ke frijen Tapi kalau pembuatan salju sedikit lebih rumit Karena kondisi pertama yang diperlukan adalah suhu lingkungan yang sangat dingin Untuk produksi salju skala besar ada mesin produksi salju komersial Yang disebut smogun Alat ini banyak digunakan untuk produksi salju buatan untuk olahraga ski Kalau versi sederhananya kita bisa lakukan dengan melampar air Yang baru didihbikan ke udara Pada kondisi yang sangat dingin minimal minus 34 derajat saljus Air panas yang dilemparkan akan berubah menjadi salju di udara Sayangnya kita yang tinggal di Katolistiwa tidak bisa melakukan eksperimen ini Sekian dulu pembahasan es dan salju kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Untuk terus mendukung channel ini Sampai jumpa lagi Dadah Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya